Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak, Kak Yeni. Senang sekali hari ini kita bertemu dalam acara Salib, Sekolah Alkitab Liburan. Tentu adik-adik sudah tahu tema salib kita kan ya? Betul sekali, GPS itulah temanya. Grow, Process and Sign, disingkat GPS. Apakah adik-adik pernah mendengar istilah GPS sebelumnya? Ya, betul. GPS adalah Global Positioning System, salah satu aplikasi yang terdapat pada gadget. Fungsi GPS adalah untuk menunjukkan posisi atau letak sebuah tempat. Lalu apa hubungannya dengan tema salib kita? Semua kakak guru sekolah minggu berharap Adik-adik yang mengikuti salib Hidupnya berfungsi seperti GPS Dapat memberi petunjuk Atau menjadi teladan Bagi orang lain Wah, keren bukan? Lalu bagaimana caranya? Supaya kita bisa memberikan petunjuk yang benar Atau menjadi teladan bagi orang lain Yaitu dengan GPS juga Grow, Process and Shine Baiklah adik-adik Sesi pertama ini Kita akan belajar tentang Grow and Process Sebelumnya mari kita melihat firman Tuhan Yang menjadi dasar tema salib kita Apakah adik-adik sudah memegang Alkitab semua? Kalau sudah mari kita buka Alkitab bersama Yang pertama dari kitab Yesaya pasal 43 ayat 4a Selanjutnya dari kitab Yesaya pasal 60 ayat 1 Apakah sudah dapat adik-adik? Bagus, mari kita memperhatikan firman Tuhan Aku adalah Nabi Yesaya Firman Tuhan datang kepadaku Bunyinya Oleh karena engkau Berharga di mataku dan mulia Dan aku ini mengasihi engkau Tuhan juga berfirman kepadaku Bunyinya Bangkitlah Menjadi teranglah Sebab terangmu datang Dan kemuliaan Tuhan Terbit atasmu Demikianlah tadi adik-adik Firman Tuhan yang menjadi dasar Salib kita Baiklah Mari kita belajar arti Grow atau bertumbuh Adik-adik yang disayang oleh Tuhan Yesus Menurut adik-adik Apa dan siapa saja kah Yang bisa bertumbuh Betul sekali semua makhluk hidup Yang pertama adalah tanaman atau tumbuh-tumbuhan Misalnya sayur mayur atau pohon yang besar-besar Yang kayunya dimanfaatkan untuk bahan bangunan atau perabot rumah tangga Termasuk tanaman hias seperti bunga Yang ditanam biji atau batangnya Kemudian bertumbuh semakin besar dan juga tinggi Berikutnya adalah hewan Ada jenis hewan unggas Mulai dari telur Kemudian menetas Lalu dia bertambah besar Ada juga binatang yang dilahirkan Kemudian binatang itu juga bertambah besar Mengalami pertumbuhan Lalu berikutnya Yang ketiga adalah manusia Tuhan menciptakan manusia Mulai dari dalam kandungan Di dalam kandungan juga bertumbuh Sampai akhirnya lahir Kemudian besar Seperti adik-adik yang disebut anak Kemudian seperti abang dan kakak kita Lalu bertumbuh menjadi dewasa Seperti papa mama Dan akhirnya seperti opa oma kita Nah adik-adik Bagaimanakah Semua makhluk hidup itu Bisa Bertumbuh Dengan baik Kita akan melihat yang pertama Tanaman Tanaman atau tumbuh-tumbuhan Akan tumbuh dengan baik Jika dirawat Bagaimana merawatnya Dengan cara disiram Dipupuk Dan dibersihkan Jadi dengan disiram Tanaman akan mendapatkan Air yang cukup Sehingga ini membuat ia segar Dan bertumbuh Kalau perlu juga diberi pupuk Sebagai nutrisi atau gisi Dan kalau ada penghambatnya Misalnya batu atau sampah-sampah Akan dibersihkan Kemudian Binatang Binatang atau hewan Akan bertumbuh Dengan baik Jika Mendapatkan Makanan Yang cukup Ini Termasuk binatang peliharaan Ataupun binatang liar Jika mereka Diberi makan Atau Memperoleh makanan yang cukup Akan bertambah Besar dan tinggi Mengalami pertumbuhan Nah selanjutnya adik-adik Mari kita lihat bersama-sama Bagaimana Dengan manusia Manusia Akan mengalami Pertumbuhan Dengan baik Jika Mengkonsumsi Atau makan Makanan yang sehat Kementerian Kesehatan Memberitahukan Tentang makanan yang sehat Dengan contoh Program Isi Piringku Dimana Setiap makan Kita dianjurkan Untuk Makan yang mengandung Karbohidrat Seperti nasi Atau kentang Lalu ada sayur Ada lauk Termasuk juga Buah-buahan Namun adik-adik Yang dikasih oleh Tuhan Manusia itu Berbeda loh Dengan makhluk hidup Lainnya Sebab manusia Tidak hanya Memperhatikan Pertumbuhan fisik Atau tubuhnya saja Tetapi juga Manusia itu Disebut manusia Rohani Jadi harus Memperhatikan Pertumbuhan Rohaninya juga Nah apa ya Kata Alkitab Tentang Bertumbuh Atau Pertumbuhan Kak Yendi Akan memberikan Contoh Satu ayat saja Dari Beberapa ayat Yang berbicara Tentang Bertumbuh Atau Pertumbuhan Yang bunyinya demikian Tetapi Bertumbuhlah Dalam Kasih Karunia Dan Dalam Pengenalan Akan Tuhan Dan Juru Selamat Kita Yesus Kristus Ayat ini Dari 2 Petrus 3 Ayat 18 Maksudnya Adalah Supaya Kita Sebagai Anak-anak Tuhan Memperhatikan Bagaimana Agar Kehidupan Rohani Kita Dapat Bertumbuh Dengan Baik Ada Langkah-langkahnya Yang perlu Kita Perhatikan Yang pertama Kita Harus Belajar Firman Tuhan Dari Mana Kita Belajar Dengan Membaca Alkitab Karena Alkitab Adalah Firman Tuhan Juga Dengan Membacanya Melalui Renungan Atau Berbagai Tayangan-tayangan Di media Sosial Nah Belajar Firman Tuhan Ini Ada Manfaat Atau Kegunaannya Loh Yang pertama Kita Semakin Mengenal Tuhan Mengenal Sifat-sifat Tuhan Dan Pekerjaannya Yang Luar Biasa Lalu Juga Mengerti Kehendak Tuhan Apa Yang Menyenangkan Tuhan Dan Tidak Kemudian Untuk Bertumbu Dengan Baik Maka Kita Juga Diajar Punya Waktu Untuk Berdoa Karena Dengan Berdoa Kita Bisa Berbicara Kepada Tuhan Dan Kita Bisa Belajar Untuk Mengerti Apa Sih Keinginan Tuhan Yang Saya Harus Lakukan Nah Berikutnya Yang Ketiga Adalah Beribadah Bersama Ada Gereja Kita Sekarang Pandemi COVID-19 Kita Tidak Bisa Bertemu Dulu Tapi Ada Ibadah Sekolah Minggu Juga Dua Minggu Sekali Biasanya Ada Zoom Kemudian Juga Ada Little Things Yang Memberikan Kita Nasihat Nasihat Yang Mengajak Kita Bersama Beribadah Dengan Teman Teman Lain Nah Adik Adik Apa Hubungannya Pertumbuhan Ini Dengan Salah Satu Ayat Yang Mendasari Salib Kita Yaitu Di Yesaya 43 Ayat 4A Yang Tadi Adik-adik Sudah Dengar Bersama-sama Oleh Karena Engkau Berharga Di Mataku Dan Mulia Dan Aku Ini Mengasih Engkau Tuhan Sayang Kepada Kita Tuhan Ingin Kita Bertumbuh Jadi Kalau Kita Sayang Mari Kita Juga Bertumbuh Sebagai Bukti Kita Sayang Kepada Tuhan Adik-adik Yang Dikasih Oleh Tuhan Alkitab Memberikan Contoh Seorang Anak Yang Bertumbuh Kerohanianya Yaitu Timotius Sejak Kecil Mama Dan Omanya Memperkenalkan Timotius Kepada Tuhan Yesus Sehingga Timotius Senang Baca Alkitab Dan Akhirnya Timotius Bertumbuh Kemudian Ia Bertemu Dengan Rasul Paulus Lalu Timotius Ini Menyerahkan Hidupnya Untuk Melayani Tuhan Bagaimana Dengan Adik-adik Ayo Kita Bertumbuh Grow Dalam Salib Kita Belajar Baiklah Adik-adik Kita Sudah Belajar Tentang Grow Atau Bertumbuh Sekarang Kita Akan Melanjutkan Pelajaran Tentang Proses Apakah Adik-adik Tahu Apa Artinya Proses Adik-adik Proses Adalah Serangkaian Tindakan Atau Langkah-langkah Yang kita Ambil Atau Lakukan Untuk Mendapatkan Hasil Yang Diharapkan Contoh Proses Siswa Berprestasi Adik-adik Semuanya Adalah Muridkan Maka Agar Berhasil Harus Mengikuti Proses Belajar Dari Bapak Ibu Guru Meskipun Sekarang Masih PJJ Kita Tetap Belajar Dan Apa Yang Disampaikan Oleh Bapak Ibu Guru Kita Pelajari Lagi Kalau Ada Tugas Dikerjakan Dengan Tekun Atau Rajin Sehingga Hasilnya Kita Akan Menjadi Siswa Yang Berprestasi Contoh Berikutnya Adik-adik Adalah Proses Atlet Atau Olahragawan Kak Yeni Ambil Contoh Pesepak Bola Mereka Berlatih Keliling Lapangan Lari Kemudian Mengoper Menangkap Bola Dan Berbagai Latihan Yang Lainnya Semuanya Harus Diikuti Sampai Akhirnya Ketika Mengikuti Pertandingan Bisa Menjadi Juara Lalu Yang ketiga Adalah Proses Seniman Berprestasi Kak Yeni Ambil Contoh Albert Fakdawer Ini adalah Murid Kak Yeni Waktu Ada Perlombaan Menyanyi Melalui Program Avi Junior Di Televisi Albert Ikut Dan Menjadi Juara Dua Ia Terus Berlatih Terus Berlatih Bahkan Menjaga Suaranya Dengan Menghindari Makanan Yang Merusak Dan Sampai Sekarang Menjadi Seorang Penyanyi Yang Baik Nah Adik-adik Lalu Sebagai Anak-anak Tuhan Dimana Kita Juga Mengalami Proses Untuk Mencapai Keberhasilan Menurut Adik-adik Apa Saja Proses Yang Dialami Oleh Anak-anak Tuhan Menjaga